Pemirsa ratusan warga dari delapan desa di Kecamatan Cisarua, Puncak, Bogor rela berdesakan mengambil bantuan langsung tunai minyak goreng dan sembako. Banyaknya warga yang datang sempat membuat petugas kualahan. Ratusan warga dari Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini rela antri berdesakan di halaman kantor pos untuk mendapatkan giliran menerima bantuan langsung tunai minyak goreng dan sembako sebesar 500 ribu rupiah. Seorang warga mengaku sudah antri sejak pukul 7 pagi. Namun hingga siang belum juga mendapatkan giliran menerima bantuan. Saya ngantri berarti sekitar 1,5 jam. Belum dapat juga? Belum dapat. Apa alesannya katanya antri panjang gini? Ya mungkin karena petugasnya juga kurang banyak. Sedangkan ada beberapa dari desa juga yang disatukan pengambilannya gitu kan. Oh gitu. Banyaknya warga penerima manfaat yang datang membuat petugas sempat kewalahan. Antrian warga pun mengular hingga ke jalan raya. Hari ini kebagian untuk KPM Taman, Kecampan Selgera terdiri dari 8 desa, 1 kelurahan dengan jumlah 517 KPM. Ini adalah dana bantuan sembako dan minyak goreng sebanyak 500 ribu. Penderima manfaat mendapatkan bantuan pemerintah sebesar 200 ribu rupiah untuk sembako dan bantuan minyak goreng sebesar 300 ribu rupiah untuk bulan April hingga Juni. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Jawa Barat, Wildan Hidayat